Intro Mindset apa yang telah mendorong Anda mencapai hal-hal luar biasa sulit dan Anda mampu lakukan selama ini? Mindset apa yang menjadi dorongan Anda untuk berhasil bangkit dari keterperukan? Mindset apa yang telah membuat Anda terus tegar di situasi pandemi dengan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan saat ini? Dan Anda masih tetap bertahan dan masih waras untuk berpikir, untuk berkreasi, untuk bertahan, untuk menciptakan sesuatu? Jangan hanya mengagumi produk-produk orang lain, ciptakan dan lupa diri bertahun-tahun. Tapi, apa idemu hari ini? Ciptakan sesuatu untuk membantu masyarakat. Anda ubah kentang mentah menjadi sepiring snack bernama kentang goreng. Anda menawarkan jasa housekeeping. Anda volunteer membantu pendidikan anak yatim. Manusia punya kebutuhan. Kita semua memerlukan tempat istirahat, kenyamanan tidur, air untuk membersihkan tubuh, alat-alat dapur, membuat makanan, informasi untuk hiburan, mesin, teknologi untuk pekerjaan, bergabung dengan perusahaan untuk pekerjaan, in return kita mendapat gaji. Kita menggunakan semua sumber daya yang layak kita dapatkan untuk kelangsungan hidup kita. Menurut penelitian dari Abraham Maslow, dengan penemuannya yang sangat tidak asing lagi yaitu Hierarchy of Maslow, Maslow memberi makna bahwa manusia awalnya akan mencari untuk memuaskan kebutuhan dasar atau kebutuhan fisiologi. Kemudian kebutuhan akan rasa aman. Lalu naik meningkat mencari kebutuhan sosial, yaitu rasa memiliki dan kasih sayang. Dan terus naik meningkat lagi mencari kebutuhan akan penghargaan, ingin dihargai. Dan yang paling tinggi kebutuhan akan aktualisasi diri. Maslow beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan di tingkat rendah, yaitu fisiologi atau kebutuhan dasar, harus terpenuhi lebih dahulu atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat level tinggi menjadi hal yang memotivasi. Sudahkah Anda mengevaluasi kesadaranmu tentang dirimu? Setiap tindakan, setiap pergerakan tubuhmu, setiap karyamu, semua dilandasi oleh apa yang telah Anda pelajari lebih dulu. Setelah itu, Anda membuat arti dari pelajaran itu, kemudian bergerak mencari makna-makna lain. Dan terkadang Anda dapati, namun kebanyakan Anda belum mendapatkan. Jika Anda masih mencari pemenuhan kebutuhan level dasar Maslow, yaitu kebutuhan fisiologi atau kebutuhan dasar tadi, yaitu mencari minuman dan mencari makanan, dan masih juga selalu kekurangan minuman dan makanan, karena selalu kekurangan kebutuhan dasar itu, manusia mendewakan minuman dan makanan, dan tidak tertarik mempelajari hal yang lain. Ia merasa tanpa kebutuhan dasar akan terancam dirinya. Dia akan merasa punah. Terkadang manusia rela berbuat apapun, bahkan berbohong, dan bergabung dengan manipulator lainnya, asal didasari kepercayaan kebutuhan dasar demi mencapai atau menerima minuman dan makanan. Setelah menikmati, nikmatnya minuman dan makanan itu, hati menjadi tenang, kesadaran menjadi berkurang atau lupa diri. Kebutuhan dasar telah tercapai. Manusia akan mengejar kebutuhan lebih tinggi, yaitu kebutuhan keamanan. Seperti kestabilan, punya pekerjaan, dan naik lagi mencari kebutuhan mendapatkan penghargaan, pengakuan dari orang lain. Mereka ingin diakui hasil karyanya. Dan yang tertinggi yaitu mencapai aktualisasi diri. Di level aktualisasi diri, seorang individu tidak lagi mengkhawatirkan kekurangan kebutuhan di level dasar. Kebutuhan keamanan, dan kebutuhan sosial, dan penghargaan. Penghargaan tidak terlalu penting untuk orang-orang yang sudah berada di level aktualisasi diri. Pernah dengar seorang melakukan hal-hal terlihat sulit seperti berani bertanggung jawab atas kesalahan orang lain, atau berani menanggung biaya untuk orang lain yang lebih membutuhkan, dan tidak takut kekurangan karena pemberiannya itu. Di level paling tinggi ini, yaitu aktualisasi diri, manusia menjadi sangat kreatif penuh visi jauh ke depan. Ingin membantu banyak orang mencapai makna kemanusiaan. Ia akan berani mengambil resiko mencapai tujuan hidupnya. Itulah karakter seorang yang berada di level paling tinggi, yaitu aktualisasi diri menurut Maslow. Jika Anda bandingkan individu dengan mindset aktualisasi diri, dengan mindset level dasar, apa yang Anda lihat dalam hal menghadapi tekanan, menghadapi kesulitan hidup. Individu dengan mindset yang mana yang sering berkata, saya tidak bisa, saya tidak mau, saya takut. Apakah individu mindset level dasar? Atau individu mindset level aktualisasi diri yang sering mengatakan seperti itu? Sangatlah jelas perbedaannya, bukan? Jika manusia mendapatkan peluang yang sama di pekerjaan, di bidang olahraga, di lingkungan sosial, diberi tantangan pemimpin, diberi tantangan memimpin banyak orang di suatu proyek, individu dengan mindset mana yang paling berpotensi berhasil atau mencapai tujuan. Peluang menciptakan kualitas hidup lebih bermakna, kualitas hidup lebih bervariasi, akan lebih cocok dengan karakter manusia yang tidak menyerah, karakter manusia yang terpuruk kemarin, dan segera bangkit hari ini, dan tidak akan berhenti sampai mencapai targetnya. Keberanian adalah akumulatif dari tiga faktor ini. Satu, ketidaktahuan menjadi pencarian informasi sampai dia tahu. Dua, kesalahan menjadi pembelajar awal, mengkoreksi dan mengantisipasi sampai berhasil. Ketiga, keberhasilan bukan untuk disombongkan, tapi untuk dicontohkan agar banyak orang tergerak. Ciptakan sesuatu sekarang. Desain hidupmu menjadi hidup penuh keberanian. Bentuk kebiasaanmu menjadi kebiasaan pembelajar. Maka apapun yang Anda lakukan akan menjadi emas. Orang-orang berkualitas dan memiliki visi sama, akan datang untuk bekerja sama denganmu. Menolongmu menciptakan sesuatu yang jauh lebih besar dari hanya dirimu. Sehingga lebih berimpat untuk lebih banyak orang dengan jangka waktu lebih panjang. Jangan hanya mengagumi produk-produk orang lain, ciptakan dan lupa diri bertahun-tahun. Tapi, apa idemu hari ini? Ciptakan sesuatu untuk membantu masyarakat. Untuk berhasil, Anda perlu terlebih dahulu membuat diri Anda berhasil. Untuk membuat orang lain berkomitmen, Anda terlebih dahulu perlu berkomitmen dengan rencana-rencana yang Anda sendiri telah buat. Untuk membantu orang tua, istri, anak, anggota keluargamu, secara berkesinambungan, Anda perlu membantu diri Anda terlebih dahulu. Definisi dari create adalah bring something into existence. Sinonimnya adalah generate, produce, design, make. Bahasa Indonesia-nya adalah membuat, menciptakan. Apa yang bisa Anda buat? Apa yang Anda bisa ciptakan saat ini? Bawa sesuatu menjadi nyata, menjadi lebih terlihat, menjadi lebih terasa, menjadi lebih terdengar dengan lebih baik untuk masyarakat. Tawarkan kemudahan. Tawarkan kemudahan melalui jasa yang Anda akan tawarkan. Anda ubah kentang mentah menjadi sepiring snack bernama kentang goreng. Anda ubah informasi pengetahuan menjadi video satu menit cara membuat snack dari kentang dan Anda upload ke YouTube. Anda ciptakan aksesoris yang bisa ditawarkan ke masyarakat. Anda menawarkan jasa housekeeping. Anda volunteer membantu pendidikan anak yatim. Anda menjaga kesehatan dengan rutin berolahraga. Apapun yang bisa Anda lakukan. Apapun yang bisa Anda ciptakan. Anda bisa ubah. Anda bisa bentuk. Anda bisa meningkatkan nilai diri Anda yang bisa ditawarkan untuk kebutuhan orang lain. Apapun itu. Dan itu masih jauh lebih baik daripada tidak menciptakan. Tidak membuat. Tidak melakukan. Apapun. Terakhir. Untuk menjadi manusia berkarakter, berkualitas, Anda perlu memiliki mindset pemenang. Berani berkorban, mindset aktualisasi diri. Saya ingin lebih banyak orang mencapai level kualitas ini. Mari kita sama-sama lakukan. Thank you. Terima kasih. 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 Terima kasih.